Intro Kapolsek Pesanggerahan membagikan paket sembako bagi warga kurang mampu pada momentum perayaan lebaran 2024. Masyarakat diimbau untuk menjaga kamtip mas dan turut proaktif melaporkan tindak kejahatan yang terjadi di sekitarnya. Kapolsek Pesanggerahan Jakarta Selatan membagikan 100 paket sembako bagi warga kurang mampu di sekitar pospam lebaran Polsek Pesanggerahan dalam rangka membantu mereka pada momentum perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah. Kapolsek Pesanggerahan Kompol Tejo Asmoro mengatakan kegiatan pembagian sembako menyasar 100 orang pemulung dan 10 anggota Saka Bayangkara. Kompol Tejo juga mengatakan bahwa pembagian paket sembako gratis itu merupakan atensi dari Kapolda Metro Jaya dalam rangka berbagi pada sesama yang tidak bisa merayakan lebaran di kampung halaman. Pembagian paket sembako kepada para pemulung dan masyarakat kecil lainnya saat momen lebaran dilakukan sebagai bentuk kepedulian personel Polri kepada masyarakat yang membutuhkan. Kapolsek juga mengimbau masyarakat untuk menjaga kampung tipmas dan meminta masyarakat proaktif jika mengetahui ada tindak kejahatan di lingkungan sekitarnya untuk segera melaporkannya. Atas atensi Kapolda Metro Jaya, Bapak Gidjen Pol Karyoto, kami membagikan beras, juga kue-kue lebaran dan tankotasi untuk mereka-mereka, para pemulung yang tidak bisa mudik ke kampung halamannya, tidak bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri jadi kami membagikan supaya mereka bisa merasakan kurut serta Hari Raya Idul Fitri di Jakarta karena mungkin mau kembali ke kampung halaman tidak ada tankotasi atau ongkos dan tadi sudah mereka-mereka para pemulung kebukan. Kita ke informasi lain, bencana alam banjir yang melanda sejumlah wilayah sepanjang aliran sungai ketahun di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu menyebabkan ratusan rumah warga terendam. Kapolres Lebong, AKBP Awil Zan memantau langsung situasi banjir di lapangan sekaligus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi situasi dan dampak banjir. Terima kasih telah menonton! Tetaplah bersama kami pemirsa Presisi Siang akan segera kembali.